Evakuasi ratusan anak beserta orang tuanya yang menjadi korban bentrokan di Kampar Riau berlangsung dramatis. Mereka terpaksa dievakuasi oleh Komisi Perlindungan Anak karena trauma. Inilah suasana saat Komnas Perlindungan Anak Riau mendatangi orang tua dan anak-anak korban bentrokan antara mantan pekerja dengan Satpam PT Padasa Enam Utama di Kabupaten Kampar Riau. Para mantan karyawan mengaku ketakutan dan trauma pasca bentrok di areal perusahaan. Untuk menghindari trauma sebanyak 102 anak dibawa dari tempat pengungsian, ke Balai Penampungan Anak Kementerian Sosial di Rumbai, Pekanbaru. Komnas Anak ingin mengenai evakuasi anak-anak yang dari korban ke kerasa urusara antara buru dengan perusahaan PT Padasa. Pada intinya saya dari Komnas itu hanya ingin agar anak-anak yang ada ini tidak terlibat ikut konflik. Karena ini terkait beban psikologis, beban mental anak dan semuanya. Para pekerja saat ini sedang mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri Pekanbaru untuk mencari keadilan terkait pemutusan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan PT Padasa Enam Utama. Dari Kampar Riau, Indrayos Rizal, Ainyus, melaporkan. Sebelumnya pekan lalu, puluhan mantan pekerja perkebunan sawit bentrok dengan pihak keamanan perusahaan. Tujuh pekerja terluka. Puluhan mantan pekerja perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar Riau, Bentrok dengan pihak keamanan perusahaan. Bentrokan dipicu eksekusi pengosongan rumah pekerja yang ditentang oleh para mantan pekerja perusahaan. Para pekerja yang di PHK menyatakan tidak mendapat pesangon hingga uang pindah rumah yang sebelumnya dijanjikan pihak perusahaan. Di mana buruh ini sudah bekerja puluhan tahun, bahkan sudah 33 tahun. Mereka hanya menuntut hak-hak mereka sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Itu saja tuntutan buruh. Tidak lebih dari situ. Tidak perlu ada intimidasi, tidak perlu ada krimilikasi, tidak perlu ada pemukulan penganiayaan. Tujuh pekerja terluka dalam bentrokan ini dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Mereka juga melaporkan penganiayaan yang mereka alami ke Polres Kampar. Sementara itu, puluhan pekerja yang di PHK hingga saat ini juga masih menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dari Kampar Riau, Indra Yose Rizal, Ainews melaporkan.